Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Amitytor97 Kali ini saya membuat sebuah tutorial mengenai Turbo Pascal Yang dimana judulnya adalah menampilkan tulisan di layar monitor Jadi pertama-tama pastikan anda sudah mempunyai Turbo Pascal Apabila anda belum mempunyai Turbo Pascal Anda bisa mendownloadnya di internet Setelah anda mendownloadnya, pastikan anda menginstallnya Jika anda sudah menginstallnya, maka bukalah Turbo Pascal Nah disini saya sudah mempunyai Turbo Pascal, saya akan membuka Turbo Pascal Caranya klik dua kali saja pada Turbo Pascal, klik kiri ya Maka tampilan Turbo Pascal akan terbuka seperti ini Pilih saja OK Setelah itu kita pilih ALTF Untuk menampilkan menu filenya Kemudian kita pilih Neo Kita tekan enter saja ya Untuk membuat sebuah project baru Nah disini kita akan diberikan sebuah lembar kerja Disitu bernama noname00.pass Sudah pas ya Karena kita tidak akan membuat sebuah program namanya menampilkan tulisan Maka kita ketikan disini program Menampilkan tulisan Perlu diingat Untuk membuat sebuah program ini Yang tulisan program ini menampilkan tulisan Tidak boleh menggunakan spasi Apabila anda menggunakan spasi Maka akan terjadi error Jika anda ingin membuat sebuah jarak kalimatnya Anda bisa menggunakan underscote Untuk menandakan Tanda bacanya ya Menampil Ke Tulisan Disini Menampilkan tulisan Setelah itu Ketika anda sudah meneluskan program menampilkan tulisan Untuk menandakan sebuah program itu Anda ketikan usage CRT Artinya kita akan menggunakan unit dari CRT Apabila anda sudah menggunakan Usage CRT ini Apa unitnya Maka langkah selanjutnya Kita akan memulai dengan Kalimat begin Artinya begin adalah untuk memulainya ya Karena kita disini akan menampilkan tulisan Maka kita tuliskan disini adalah Retailant Artinya dia akan menampilkan Artinya dia akan menuliskan Apa yang kita tuliskan di layar monitor nanti Jadi kita klik dan menuliskan huruf A disini Maka nanti di layar monitor akan Tampil huruf A Jadi itulah guna dari Retailant Kita akan menuliskan sebuah kalimat Saya Budi Disini kita tampilkan menggunakan Readland Artinya kita baca Hasil program tadi ya Program yang kita tulis tadi Akan kita Baca menggunakan Readland Setelah itu kita Endkan Untuk mengakhiri Tanda begini nih Setiap ada begin Tentunya ada end Karena ini programnya Jadi begin End Program Usage Begin dan end Dan disini adalah isi dari programnya ya Kita jalankan Alt Nah disini adalah Ada Namanya run Run itu dalam bahasa inggris Artinya Dalam bahasa indonesia artinya adalah Jalankan atau lari ya Kita jalankan Maka hasilnya seperti ini Turbo Pascal versi 7 copyright 1983 92 berlan internasional Maka tampil tadi saya Budi Kenapa saya Budi Ditampilkan Karena Di return ini Kita mengetikan Saya Budi Apabila disini saya bikin Saya Anto Maka Kita jalankan lagi Alt R Run Maka akan ditampilkan Sini saya Anto Pertanyaannya Kenapa disini ada saya Budi Dan dibawahnya ada saya Anto Jawabannya Karena history Sebelumnya Tersimpan di memori komputer ini Cara menghapus History nya Maka caranya Adalah Kita menggunakan Fungsi dari Atau memanggil dari Unit CRT ini Kita ketikan Sini adalah CLRSCR Artinya Clear Screen Jadi ketika Kita menggunakan CLRSCR Maka Setiap kita menjalankan Program Maka History sebelumnya Akan dihapus Nah kita buktikan ya ALTR Run Maka tadi Yang namanya 1000 pascal 7,0 Tadi Tidak muncul lagi Dan kemudian Saya Budi Tadi tidak muncul lagi Sekarang adalah Saya Anto Jadi setiap Dia digunakan ini Pertama kali Dia akan menghapuskan Semua katanya Kemudian Setelah dihapuskan Maka Tulisan ini Akan dituliskan Di monitor Nah Begitulah Cara menampilkan Tulisan di Layar monitor Kemudian Bagaimana Jika saya ingin Menambahkan Kata-kata lagi Caranya Ketikan lagi Return Saya Anto Saya berusia Saya berumur 7 tahun Kita tampilkan lagi ALTR Run Jadi Akan ditampilkan Saya Anto Saya berumur 7 tahun Free talent Hobi saya Adalah Memancing Nah disini Saya Anto Saya berumur 7 tahun Hobi saya Adalah Memancing Nah Jadi itulah Guna dari Return Dia Menuliskan Return Menuliskan Apa yang kita ketikan Atau menuliskan Commenter lah Ibaratnya gitu Nah apabila kita tidak menggunakan readlend Maka apa yang akan terjadi Kita lihatkan hasilnya Maka programnya tidak akan ditampilkan di monitor Artinya dia tidak akan membaca apa yang kita ketikan di program ini Untuk menampilkannya perlu kita baca dulu Supaya nanti dia bisa ditampilkan di monitor Makanya kita menggunakan readlend Nah apabila kita sudah menggunakan readlend Maka dia akan membaca Sebelum readlend ini Yaitu readlend ini Readlend ini Readlend ini Dan CLR sini Pertama dia akan membaca dari atas ke bawah Bukan dari bawah ke atas ya Bacanya Setelah itu kita jelankan lagi ALTR Run Nah maka seperti ini Saya Anto Saya berumur 7 tahun Hobi saya adalah memancing Nah begitulah cara membuat program menampilkan tulisan Nah disini kita akan menuliskan disini Readlend Mami Tutor 97 Jadi apapun yang kita ketikan disini Mau simbol Mau percent Mau add Yang penting ada tanda kutip 1 ini Petik 1 ini Dan dikeringkan petik 1 Maka Itu Maka Ditampilkan Nah apabila anda ingin membuat enter Kita kasih aja return Kita jelankan lagi AR Run Maka otomatis dia akan enter ya Ada enternya Return 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 Jika anda ingin membuat 2 enter Tambahkan lagi Return Lagi disini AR Run Nah begitulah Cara membuat Program menampilkan tulisan Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Jangan lupa klik Like Dan subscribe Dan komentar Jika anda ingin Menanyakan sesuatu Apa yang ingin anda tanyakan Baiklah Saya Amit Terus menuju Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi An James Sampai jumpa lagi י